Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah berkunjung di channel ini kali ini saya akan berbagi terkait dengan membuat pengaturan website dengan menggunakan WordPress jadi saya asumsikan pada saat ini kalian sudah mempunyai akun di WordPress jadi buka di browser kemudian WordPress setelah itu kalian pilih yang ini wordpress.com kemudian silahkan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya di sesuai sudah membuat dengan email ini kemudian password dimasukkan nah ini adalah website yang masih baru dibuat ya ini kalau dicek seperti ini diklik kanan kemudian tab baru dilihat di sini masih kosong ya belum ada apa-apanya dan ini ada tulisan luncurkan situs berarti situs ini belum bisa diakses secara publik jadi terharus di diluncurkan dulu kemudian pilih yang gratis ya jadi lewati pembelian di sebelah sini kemudian disini ada pilihan pembayaran di sini ada pilihan pembayaran pilih yang mulai dengan situs gratis oke jadi situsnya ini sudah bisa diakses secara publik ya kalau yang tadi masih ada tulisan meluncurkan situs di sebelah sini maka belum bisa diakses secara publik nah ini untuk mengunjunginya bisa di sini untuk diklik kanan aja ya untuk melihatnya dan ini masih website yang sama yang masih kosong dan ini adalah bawaan dari template yang dipilih baik ini tampilan ini dan tampilan ini sama kita tutup satu yang pertama yang dilakukan disini ada tulisan tampil tampilkan penyiapan situs kita siapkan situsnya terlebih dahulu klik pada tampilan atau kita tampilkan penyiapan situs kita akan dipandu step-by-step ya sesuai dengan urusan urutan ini Hai yang pertama edit beranda nah seperti ini tampilannya kita bisa mengeditnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh wordpress kita coba jadi disini ada penjelasannya Hai menambahkan blog baru kemudian ada klik blog untuk menambahkan kemudian ada pilihan lainnya kemudian urungkan semua kesalahan jadi bisa di ando ya ini seperti ini kemudian bisa dikasih dengan apa dipindah-pindah ya Oke itu petunjuk yang diberikan jadi disini kita bisa menambahkan apa yang kita inginkan di website Oke disini ada permaling jadi ini adalah url website yang kita miliki nanti bisa kita bagi-bagi ke Facebook atau ke WhatsApp atau ke aplikasi lainnya untuk sosialisasi kemudian disini ada gambar unggulan gambar unggulan dari website kita kemudian ada kutipan ini opsional kemudian ada diskusi itu kita izinkan komentar agar pembaca dapat memberikan komentar pada postingan kita kemudian terakhir ada atribut halaman ini kita biarkan seperti ini kemudian perbaharui jadi ini langkah-langkah singkat ya kemudian kita balik lagi ke wordpress kita ke dashboard baik setelah kembali ke dashboard kemudian yang pertama kita lakukan adalah pengaturan jadi kita mulai dari yang umum terlebih dahulu tentukan judul situs kemudian slogan situs kemudian kita lanjut ke berikutnya penggunaan bahasa ini kita pilih bahasa Indonesia zona kita pilih Jakarta kemudian ada beberapa pengaturan jadi jika ditulis dipilih segera hadir ini udah ada penjelasannya di dalam website kita nanti akan muncul segera hadir dan jika ingin dilihat publik pilih yang umum ya kemudian jika tidak ingin di indeks oleh Google checklist ini tapi rekomendasinya jangan di checklist ya karena Google nggak akan melihat kemudian personal ini apabila hanya Anda yang bisa melihat jadi pilih yang umum ya kemudian footer ini otomatis nanti ada wordpress dan kalau ingin mengubah maka harus berbayar ya kita biarkan saja lanjut pada perangkat situs ini adalah yang pertama ubah alamat situs Anda jadi jika Anda ingin mengubah sub domain itu bisa klik di sini ya cari domain kembali seperti langkah-langkah sebelumnya sebelumnya langkah sebelumnya jadi jika Anda sudah menemukannya tapi ingin mengubah kembali yang lebih singkat maka bisa apa namanya klik di sini kita kembali selanjutnya hapus konten jadi jika ingin Anda ingin menghapus semua konten yang sudah dibuat klik di sini kemudian yang terakhir di sini adalah hapus situs Anda secara permanen Oke jadi di pengaturan kemudian umum lanjut pada performa ini kebanyakan sekansi berbayar ya yang di sini cukup Anda aktifkan yang sebelah sini dan ini sudah diaktifkan otomatis ini ini tujuannya untuk dapat diakses cepat dengan menggunakan handphone ya telepon seluler dan tablet lanjut pada penulisan ini ada beberapa pilihan di sini standar tahun sampingan dan seterusnya nanti Anda bisa mencoba satu persatu sementara masih kita buat yang standar kemudian berikutnya format waktunya ini sudah menggunakan format waktunya Indonesia kemudian pos blog ini bisa anda tambahkan jadi dalam satu halaman homepage halaman pertama website itu menampilkan 10 10 blog 10 pos ini bisa ditambah bisa dikurangi tergantung nanti kebutuhan kemudian ada pilihan testimoni ada pilihan portfolio kemudian ada ini juga sama tampilkan 10 blog atau mau berapa-berapa pos gitu ya kemudian gulir tanpa batas jadi ketika di Scroll ke bawah di bagian halaman homepage itu sampai habis sampai habis postingnya kalau ini di hilangkan checklistnya atau dinonaktifkan maka hanya memuat 10 postingan saja kita aktifkan kembali nah itu pengaturan di penulisan kemudian pada diskusi yang pertama kirim notifikasi ke setiap blog yang terhubung dari artikel bisa diaktifkan bisa menaktifkan kemudian terima notifikasi tautan dari blog lain jika demikian tampilkan komentar dari pembaca pada artikel baru kemudian yang berikutnya penulis harus mengisi nama dan email jadi kalau misalnya anda menginginkan penulis tidak perlu menuliskan nama dan email ini dinonaktifkan kemudian yang kedua pembaca harus terdaftar dan login untuk memberi komentar ini boleh diaktifkan jadi ketika orang akan berkomentar di website anda mereka harus register terlebih dahulu atau mendaftar terlebih dahulu kemudian tutup komentar secara otomatis pada artikel yang ditulis lebih hari dari 14 hari ini sebaiknya dinonaktifkan kemudian aktifkan komentar berutas atau bertumpuk hingga tumpukan ketiga bisa ketentukan ketiga keempat kelima dan seterusnya kemudian bisakan komentar halaman dalam halaman dengan 50 komentar jadi setiap halaman hanya 50 komentar atau bisa anda kurangi misalnya dengan 10 komentar saja kemudian terima email siapapun yang menuliskan komentar kita akan mendapatkan pemberitahuan email ini maksudnya ya kemudian komentar harus terlebih dahulu diperiksa ya ini perlu diaktifkan biar nanti tidak muncul secara otomatis ketika ada orang berkomentar yang barangkali komentarnya kurang pantas dan sebagainya maka untuk menjaga itu ini kita aktifkan hanya kita yang bisa menyetujui apakah komentar itu tampil atau tidak tampil dan seterusnya baik selanjutnya bacaan ini juga demikian apakah anda akan menampilkan halaman statik di depan atau menampilkan pos terbaru jadi misalnya ini ya ini adalah tampilan statik dari tema yang kita pilih kalau misalnya kita mengubah menjadi poster baru seperti ini kemudian kita simpan disini juga akan berubah seperti ini jadi ini postingannya saja yang nanti akan muncul berikutnya menampilkan 10 pos kemudian juga 10 objek bisa kita ubah menjadi berapa yang kita inginkan kemudian apakah teks penuh atau kutipan jika misalnya kita pilih kutipan simpan dan kemudian kita cek hasilnya jadi disini ada lanjutkan membaca ya jadi ini kutipan postnya di halaman homepage nanti ketika orang ingin membaca tinggal klik pada lanjutkan membaca jadi ini akan menampilkan semua postingan oke kemudian izinkan mesin pencarian untuk mengindeks situs berikut jadi situs ini bisa di diindeks oleh Google maupun oleh Bing ya Bing ini adalah mesin pencari punyanya Microsoft lanjut kemudian dan sembunyikan terkait konten terkait di bawah post jadi sebaiknya dipilih yang perlihatkan ya kemudian selanjutnya pengaturan pengikut ini adalah jika ada misalnya kita mencantumkan pendaftaran atau register pada website nanti akan muncul email secara otomatis seperti ini lanjut pada media di media bisa tentukan kita tentukan gambar-gambar yang di upload di wordpress ukurannya bisa pakai ukuran miniatur ini 150 kali 150 ukuran sedangnya ini kemudian ukuran besarnya ini maksimumnya ini bisa kita ubah ya tapi ini udah standar mungkin tidak perlu kita ubah terlebih dahulu oke cukup nanti kalau sudah selesai klik pada simpan untuk yang paling bawah konfigurasi hosting ini adalah berbayar ya sehingga mungkin tidak perlu kita lakukan karena kita akan menggunakan yang paket yang gratis baik pengaturan sudah selesai yang berikutnya karena sebenarnya kita bisa mengaktifkan plugin plugin untuk membantu kinerja website kita namun karena ini menggunakan fitur yang gratis maka plugin ini tidak dapat kita gunakan namun jika kita mempunyai hosting sendiri mempunyai domain sendiri kemudian kita install wordpress maka plugin plugin ini bisa kita install ya ini untuk membantu kinerja website kita selanjutnya adalah tampilan klik pada tampilan kemudian pilih tema ya ini tema-tema yang disediakan oleh wordpress tema-tema gratis dan ini nanti juga ada yang berbayar jadi mereka menyediakan tema gratis jika ingin fitur yang lebih banyak bisa menggunakan yang berbayar ini bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan ya misalnya dalam hal ini saya memilih yang ini ya atau yang ini karena saya menggunakan pendidikan kita coba klik di titik tiga kemudian aktifkan kita tunggu beberapa saat oke udah selesai kemudian kita klik sesuaikan situs nah ini dia disini ada pemberitahuannya apa saja yang kita lakukan dan apa guna dari beberapa fitur yang disediakan oleh tema ini baik kita tutup dan terima selanjutnya kita sesuaikan website kita dengan tema ini ya yang pertama klik pada identitas situs ini blognya tetap ini slogannya tetap jika ingin membuat logo logo disini itu bisa membuat mencari mencarinya disini atau menjadi membuatnya membuatnya kemudian memasangnya disini wah kok ribet ya oke ini sudah selesai tampilan footer ada pilihan wordpress.com atau standar kita pilih yang standar kemudian jika kita ingin membuat ikon situs ikon situs ikon situs yang nanti letaknya disini tulisan w ini kita ubah bisa disini ya ikon situs ukurannya 512 x 512 oke sementara itu lanjut pada berikutnya jadi klik disini kemudian warna latar belakang ini bisa kita ubah disini kita pilih latar belakang dan situsnya oke jadi ada beberapa pilihan saya masih menggunakan yang standar ya lanjut ke menu 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 ada beberapa pilihan nanti anda bisa mengisinya di sosial ini sesuai dengan akun yang kalian punya ini facebook twitter instagram kemudian berikutnya kita ke ke opsi konten ini adalah misalnya kita klik ini maka ketika kita menampilkan atau mempunyai eh gambar di dalam postingan maka gambar itu akan muncul kita klik disitu kemudian simpan perubahan kemudian yang widget entah budgetnya gimana nih yaitu bisa kita tambahkan lanjut ke pengaturan beranda yang ditampilkan adalah poster baru atau boleh kita menggunakan halaman halaman statis halaman statis misalnya disini pakai bot seperti ini di halaman pertama atau kalau mau juga kita pilih yang poster baru saja yang ditampilkan oke jangan lupa simpan perubahan kemudian AMP ini terkait dengan tampilan di handphone atau di tablet selanjutnya font juga kita bisa kita pilih fontnya oke bisa dilihat nanti di editor ciasat tambahan ini harus menggunakan akun premium oke itu pengaturan untuk tema dan untuk berikutnya kita ke postingan ya secara post nah kita lihat semua post jadi disini ada postingan bawaan dari tema ini bisa kita kita buang nanti kita buat yang yang baru oke baik kita buat postingan yang pertama tambahkan post ketik judul disini misalnya misalnya profil universitas pahlawan tuanku tambusai oke untuk lebih cepat saya mencoba untuk mencarinya di google nah ini dia baca selengkapnya kemudian kita copy oke sampai sini sampai sini klik copy kemudian kita paste kesini oke oke ini karena kita kita buat tidak bold oke jangan lupa di kasih sumber jadi kalau kita mengutip atau meng copy website orang atau website tertentu kita bisa menuliskannya kembali dan harus mencantumkan sumbernya oke ini postingannya profil universitas pahlawan kemudian di sebelah sini ada fontnya pilihan font misalnya kita pilih font normal kemudian tinggi baris kemudian warna huruf awal besar ini kita aktifkan oke sudah kemudian pos tetapkan gambar unggulan jadi misalnya gambarnya ini kita ambil ini oke oke media library ini ya tambahkan baru ini tadi yang baru kita oh ini ada unduhan di sini oke sisipkan kita bisa menulis ringkasannya di sini ringkasan dari postingan kita atau kalau tidak dituliskan maka otomatis yang hal paraka pertama nanti akan dikutip di ringkasan kemudian diizinkan komentar pinback dan seterusnya ini sudah cukup kemudian baru kita terbitkan oke ini bisa kita klik tampilkan post nah ini dia postingan yang baru saja kita buat ini ini sumparanya ini sumparanya